BKOW dan BPTP Popo Barat serahkan bantuan bibit gratis serta memberikan sosialisasi hidroponik bagi warga di Kampung Udopi. Ketua BKOW Popo Barat pun menyebut, apabila mampu dikembangkan dengan baik, maka Kampung Udopi akan dijadikan sebagai kampung binaan. Senin 27 Januari 2020, Badan Kerjasama Organisasi Wanita, BKOW Popo Barat bersama BPTP Popo Barat mengunjungi Kampung Udopi, Distrik Manokwari Barat. Dalam kunjungan itu, BKOW dan BPTP Popo Barat memberikan sosialisasi terkait hidroponik sekaligus memberikan bantuan bibit gratis kepada para warga. Ketua BKOW Popo Barat, Lanil Kotani menyebut, kegiatan itu merupakan rangkaian dari HUD BKOW yang ke-11. Khusus dalam sosialisasi hidroponik, warga akan diajari untuk memanfaatkan barang bekas sebagai media tanam. Melalui kegiatan itu, BKOW dan BPTP Popo Barat berharap agar warga Kampung Udopi bisa memahami jika bercocok tanam tidak hanya menggunakan media tanam tanah, namun juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan media tanam lain melalui cara hidroponik. Ini adalah kegiatan kami yang kedua dalam rangka ulang tahun BKOW yang ke-11, pelatihan hidroponik. Nah, dalam pelatihan hidroponik ini kami bekerjasama dengan BPTP Provinsi Popo Barat, sekaligus kita ada pemberian benih tanaman untuk masyarakat Kampung Udopi. Nah, kegiatan hidroponik ini kita memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga, seperti botol-botol aqua, jadi kita menggunakan media tanam, tapi menggunakan hidroponik yang akan nanti dikasih, pelatihannya akan diberikan oleh BPTP. Nah, kita berharap bahwa dengan mengadakan pelatihan ini, kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa bertanam tidak hanya menggunakan media tanah, tapi juga bisa menggunakan media hidroponik dengan menggunakan limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Lebih lanjut, Lani mengatakan, Ada 400 bibit yang disediakan secara gratis, mulai dari bibit buah, sayur-sayuran, dan tanaman hias. Apabila mampu dikembangkan dengan baik, maka BKW Papua Barat berencana akan mengunjungi Kampung Udopi secara kontinu untuk dijadikan sebagai kampung binan. Dan berapa banyak? Oh, ya, bibit ini kita ada tanaman, ada buah-buahan, kemudian ada juga bunga, kemudian sayur-sayur. Kalau untuk totalnya semua ada? Totalnya itu kita ada sekitar, karena kita siapkan itu ada sekitar 400-an bibit. Nah, kami juga berharap mudah-mudahan kalau kerja kami dengan Kampung Udopi ini baik, mungkin Kampung Udopi kami rencana membentuk kelompok-kelompok masyarakat, terutama perempuan, biar kami kontinu akan datang ke sini untuk jadi binaan kami, dengan kami memberikan bibit-bibit tanaman yang mereka butuhkan. Berarti nantinya jadi Kampung Binaan BKW. Sementara itu, Kepala Kampung Udopi, Martin Simerbo, menyampaikan terima kasihnya kepada BKW dan BPTP Papua Barat. Kata Martin, kunjungan dan sosialisasi semacam ini sangat bermanfaat, sehingga dirinya mengajak seluruh warga kampung untuk mempergunakan bibit yang dibagikan secara baik, guna mendongkrak ekonomi keluarga dan kebutuhan masyarakat di Kampung Udopi. Jadi untuk ke depan ini, untuk seharap untuk keperluan masyarakat, jadi kita secara kita sangat terima ini, kita berhubungan secara terima baik. Jadi, ya, baru kali ini baru saya terima tahun dari Provinsi Papua Barat ada di Kampung Udopi. Jadi sebenarnya ini hanya yang ada di sini dan di Kampung Udopi. Kampung Udopi yang datang di sini. Tapi Provinsi belum ada di Kampung Udopi. Pantauan Kasori Channel, penyerahan bibit cengkeh secara simbolis dilakukan oleh perwakilan BPTP Papua Barat kepada Ketua BKW Papua Barat dan dilanjutkan kepada Kepala Kampung yang kemudian diserahkan lagi bagi warga. Jeffrey Tandililing mengabarkan.